Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Aisha Poteri Kali ini saya akan membagikan cara membuat display miniatur ini Langsung saja Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah Ini PVC atau paralon Kita sudah potong-potong dulu Kemudian disini ada motor DC Kemudian ini ada BWM atau dimer Kemudian lampu LED Dua jenis lampu LED dan saklar Kemudian resistor dan kabel Untuk klicerikanya Kemudian disini adalah akrilik Pertama kita akan merakit paralonnya dulu Jadi untuk bagian disininya kita buat miring Untuk menyatukan ini Kita rakit dulu Setelah kita rakit Hasilnya seperti ini guys Ini untuk tempat PWM-nya Ini untuk saklar Dan juga Saya buatkan tempat lampu Tempat lampu LED-nya disini Yang tadi belum saya sebutkan tadi Kita taruh Lalu kemudian kita buatkan alasnya ini guys Setelah di lem Semuanya Dan kita pasang tempat PWM-nya Ini sudah Hampir jadi ya guys Selanjutnya untuk Mesin atau motornya Kita buat Tapan seperti ini guys Kita letakkan disini Kita taruh ini di tengah-tengah Kita pasang menggunakan skrup Yang sudah dipotong Agar tidak tembus ke bawah Misalkan jangan dilem langsung Soalnya nanti Agar bisa dilepas Sudah terpasang Dan Lepas tengah Disini Lima setengah Lima setengah Selanjutnya Selanjutnya Kita pasang Ini Dan Ininya Agar masuk Kesini Kita lem dulu Setelah kita lem Kemudian kita pasang Karena ini kelebihan Nanti kita potong Sambil kita putar ini Kita buat garis Kita kurangi Sudah jadi Tinggal kita merakit Lampu-lampu Yang akan kita pasang Ini untuk listrikanya Guys Kira-kira Seperti ini Untuk saklarnya Ada perubahan Ternyata yang ini Adalah untuk AC Jadi tidak bisa dipakai Saya ganti Saya ganti Menggunakan Saklar On-Off On Disini Enam kaki Jadi Saklar ini Fungsinya ada Ada dua Ada tiga Hidup Mati Dan hidup Ini saya tes dulu Ini untuk menghidupkan yang Hijau merah Kalau ketengah Mati Kalau bawah Merah biru Tengah Mati Jadi Rangkaiannya Seperti ini Guys Untuk Skemanya Jadi Dari Baterai Ini Kesaklar Untuk Negatifnya Untuk DCnya Kita langsung Tidak Tanpa Penahan Jadi Dari DC Kemudian Motor Ke Dinamo Kemudian Dari Saklar Yang plus Kita beri Penahan Resistor Kemudian Untuk Saklar Enam Kakinya Caranya Adalah Dengan Menjamper Ini Kita Jumper Ini Tidak Nyentuh Ya Tidak Saling Berdantuan Dengan Yang Ini Kemudian Ini Dari Baterai Ini Baterai Kemudian Dilanjutkan Ke LED Atau Lampunya Disini Kita Kasih Penahan Air Yang Bagian Posisif Kemudian Yang Disini Juga Kita Beri Air Penahan Resistor Untuk Positif Dan Negatif Lampu LED Kita Bisa Lihat Dari Kawannya Yang Panjang Berarti Yang Positif Yang Pendek Negatif Kira Seperti Ini Untuk Skema Lampunya Karena Kita Pakai Dua Saklar Jadi Ini Ke Saklar Yang Satunya Tinggal Sambung Saja Dan Untuk Lampu 12 Volt Bisa Langsung Dari Baterenya Langsung Atau Dari Aki Atau Adapter Sangat Simple Dan Sederhana Sekali Kemudian Untuk Setennya Ada Perubahan Disini Kita Ganti Disini Untuk Tempat Saklarnya Karena Yang Pertama Kita Mau Buat Yang Kota Tapi Gak Bisa Kita Tinggal Tempelkan Aja Seperti Ini Kemudian Tempat Lampunya Disini 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 Kita Buat Agar Ini Untuk Tempat Kaca Atau Akrilik Nya Guys Jadi Nanti Di bawah Sini Adalah Lampu LED 12 Volt Kita Amplas Amplas Dulu Kemudian Kita Cap Untuk Lubang Lubang Ini Untuk Lampu LED Kita Amplas Dan Cap Selanjutnya Kita Buat Kacanya Ini Yang Sudah Saya Beri Tulisan Menggunakan Mini Grinder Kita Ukir Dari Belakang Dari semuanya sudah dipasang guys jadi seperti ini pasang tahu ini apa namanya lantainya kita sambungkan pakai adaptor kita coba guys langsung saja kita colokkan guys kemudian kita coba lampunya yang atas warna hijau dan putih kemudian bagian bawahnya ini merah biru kemudian merah hijau untuk pemutarnya dan miniaturnya guys selamat menikmati oke guys itulah tadi cara membuat display-nya terima kasih yang sudah menonton dan yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share video saya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi bergambar loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi bye bye